Hai hmm sebentar tes tes suaraku kedengeran enggak hai 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 lo in jemaah pilih Hai toh terangkiranya Coba lihat di situ Coba kamu lihat di itu suara ini Mama sudah kedengaran Di tempat lain Kamu pakai jota Kamu kelihatan itu Pakai jota Pakai jota, Pakai jota Coba dengerin Mama sudah kedengaran Halo Assalamualaikum Suara aku sudah masuk belum Sebentar aku cek Tes Satu, dua, tiga Sudah masuk Sudah live lah ini Oke Halo Tes, tes Aku lagi ngetes ini di laptopku Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar aku cari ini Sebentar aku cari ini Itunya dimana ya Kameranya Oke Jadi Yang ini Seperti yang aku Bagikan di thumbnail Adalah Mengobrol-ngobrol soal Bahan pelapis Silahkan teman-teman yang di WAG Aku sudah ready Oke Monggo aku terus dulu ya Monggo silahkan Udah Live Oke Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya ini Hari ini aku tidak ada rencana live sebelumnya Cuma kebetulan tadi mau siap-siap Packing Ada pesanan dari seorang teman yang Dia ingin Dia bilangnya Kalau basa jambat nempil Masing-masing satu meter Untuk bahan pelapis Sekaligus Nanti minta dituliskan nama-namanya Oke Jadi sekalian aku ngumpul-ngumpulin itu Sekalian aku bikin Materi untuk live Dan Karena sebenarnya gini Bahan pelapis sendiri itu Sesuatu yang krusial Kalau aku bilang gitu kan Dan kadang masih juga Bikin bingung Beberapa Backmaker Terutama yang masih baru Yang belum paham Gimana Apa sih Gitu Ini sebaiknya dipakaiin apa Gitu kan Ini cocoknya pakai apa Kayak gitu Eh Disini Kita mau bahas Yang maling umum Apa ada ya Sebentar Aku lihat contekanku Di buku Kutas handmade Yang ini Yang pertama ya Aku lihat contekan Biar enggak itu materinya Jadi kenapa Buku ini Kutulis Judulnya Dari A ke Z Itu karena Memang Disini bahas Dari bahan Alat Sampai tentang Nah ini Bahan pelapis Ada Aku Tulis di bab 6 Tentang Bukan pelapis Ini ada Staplet Kain keras Dacron Pres Lalu ada Dacron Silikon Dacron Atau silikon Lembaran Pelon Vislin Lakan Flanel Karton Oh ya Flanel Busa lapis Atau busa angin Busa pet Busa hati Busa foam Dan busa teri Ini aku sudah menyiapkan Sebagian hampir semuanya Yang belum aku siapkan Itu adalah Si busa teri Karena kebetulan Aku sudah Tidak ada Stok lagi Jadi mari kita Oh ya Sebelumnya Aku sudah Ini Tolong Kalau Apa itu Namanya Ada Kalian ada pertanyaan Silahkan ditulis di chat Di kolom komentar Aku Ini dulu Aku Coba Ngetes Pakai Ini akunku Yang lain Pakai channel Yang lain Aku kan Ada dua channel Terus Yang satu Ayaran Tutorial DIY Yang itu Khusus untuk Project Project Sebenarnya Aku Maksudkan Untuk berbahasa Inggris Jadi Ada Aku kasih Subtitle Ada Narasinya Pakai Bahasa Inggris Kadang Enggak Sementara Kalau Untuk Tips Dan Trick Dan Yang Sekarang Aku Sedang Menggeluti Dan Kepo Dan Cinta Itu adalah Rajutan Itu ada Playlist Khusus Tentang Rajutan Nah Ini Kalau Kalian Ada Tutup Ini Aku Nyebak Chatnya Oke Sudah Masuk Jadi Kalian Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Nanti Aku Jawab Kalau Aku Bisa Ini Based On Pengalamanku Dari Tahun Berapa Ya Dua Berapa Belas Itu Lupa Aku Dan Sebentar Aku Sedang Membuka Akunku Satunya Untuk Melihat Nanti Bisa Mengetik Melihat Ini Jawaban Oke Kita Langsung Aja Sebentar Windows Oke Cancel Oke Sambil Menunggu Kalau Ada Lagi Yang Mau Bergabung Silahkan Silahkan Dicelek Temannya Yang Belum Paham Tentang Bahan Pelapis Seperti Yang Kalian Tahu Aku Sudah Membuat Dua Video Tentang Bahan Pelapis Ini Cuman Kalau Kita Live Seperti Ini Kan Bisa Sekaligus Mem Apa Kalau Ada Pertanyaan Itu Bisa Aku Jawab Seperti Seperti Jadi Kita Mulai Dari Mana Yang Paling Umum Sekali Tentang Bahan Pelapis Yang Kita Kenal Itu Adalah Staplet 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 Itu Jadi Gini Saudara Semua Maaf Gerak Gerak Ini Jadi Sebenarnya Semua Itu Masuk Dalam Kategori Kain Keras Kecuali Yang Dakron Dan Busa Itu Ya Tapi Kalau Kayak T103 Terus Apalagi Itu Masuk Kategori Kain Keras Yang Termasuk Kategori Kain Keras Di Sini Itu Sebenar Aku Itu Nah Ini Dia Oke Ini Yang Termasuk Kategori Kain Keras Ini Terlalu Terang Enggak Soalnya Enggak Kelihatan Teksturnya Ini Sebenar Aku Kurangin Dulu Intensitas Cahayanya Malum Mama Single Factor Jadi Semua Mua Dikerjakan Sendiri Nah Ini Ada Beberapa Jenis Yang Termasuk Kategori Kain Keras Ini Yang Pertama Adalah Kelihatan Enggak Sia Terlalu Terang Cahaya Ini Misalkan Aku Pakain Ring Lagi Masuk Kusik Biar Kelihatan Itunya Teksturnya Karena Kan Live Nya Maksudnya Untuk Menunjukkan Teksturnya Ini Atau Ini Coba Kalian Komentar Terlalu Itu Enggak Jangan Jangan Ini Tadi Brightness Masih Terlalu Terang Di HP Apulah Pakai HP Ini Oke Whatever Nanti Aku Kalau Masih Kurang Jelas Teksturnya Bisa Kalian Lihat Di Video Yang Bahan Pelapis Ada Dua Bagian 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 Dua Itu Masing Masing Menunjuk Bukan Ada Kelihatan Teksturnya Nah Yang Sedang Aku Pegang Sekarang Ini Adalah Apa Itu Namanya Bukan Fislin Fislin Itu Fislin Itu Dia Seperti Hanya Kain Keras Dia Ada Berbagai Macam Ketebalan Nah Dan Disitu Dia Awam Biasanya Bukan Pembeli Bukan Yang Pipis Tebal Atau Yang Sedang Gitu Terus Fislin Ini Dia Teksturnya Dia Bukan Seperti Kain Tapi Dia Seperti Kertas Dan Dia Gampang Sobek Dan Dia Agak Glossy Glossy Gitu Kalau Dilihat Disini Tidak Kelihatan Nah Kelihatan Tuh Dia Agak Glossy Gimana Glossy Ini Ini Efek Dari Efek Dari Ininya Lemnya Terus Kapan Kita Pakai Fislin Kita Pakai Fislin Itu Kalau Aku Lebih Banyak Kalau Bikin Aplikasi Untuk Ditebel Dulu Sekali Kan Masih Awal Ngecraft Itu Bikin Dari Perca Perca Yang Ya Aplikasi Gitu Kan Yang Kalau Sekarang Mungkin Pakai Yang Jadi Kadang Gak Perlu Fislin Tapi Waktu Itu Yang Pinggirnya Dijahit Pakai Fislin Jadi Untuk Membikin Dia Stabil Harus Dikasih Fislin Itu Terus Pingginya Dijahit Fislin Seperti itu Fungsinya Fislin Lebih Seperti itu Jadi Kalau Untuk Lapis Tas Handmade Bikin Bikin Pouch Segala Macem Menurutku Kurang Cocok Karena Karena Apa Ya Karena Itu Tadi Teksturnya Keras Kertas Bukan Bukan Kain Ini Berbeda Dengan Staplet Yang Ini Berbeda Dengan Staplet Aduh Itunya Gak Stabil Jadi Gak Enak Aku Mati Aduh Oke Ini Lebih Ini Karena Wifi Atau Apanya Ya Tau Lebih Kelihatan Terang Banget Gak Pakai Rilat Oke Itu Tadi Fislin Nah Sekarang Yang Kedua Ya Adalah Pelon Pelon Itu Sebenarnya Nama Merek Saudara Nah Tapi Kita Gak Tahu Siapa Yang Mempulerkan Akhirnya Ini Kalau Orang Di Itu Suka Menyebut Dia Sebagai Kain Kodoan Atau Kain Gula Jadi Sama Aja Sebenarnya Beda Istilah Sih Nah Ini Teksturnya Seperti Ini Ini Gak Stabil Cahayanya Karena Apa Ya Atau Karena Wifi Nya Atau Apa Kurang Tahu Jadi Dia Ada Atasnya Tudia Gak Glusi Kayak Si Vislin Tapi Dia Dia Gak Glusi Kayak Si Wifi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Eri Maturnuan Mbak Eri Ini Salah Satu Yang Produktif Banget Dan Tasnya KWC Badai Dia Dan Ada Satu Bahan Pelapis Yang Aduh Ininya Ndudutan Ya Ini Wifi Nya Atau Apa Ya Jadi Oke Kita Teruskan Biar Ini Koneksinya Kayak Gini Oke Jadi Si Aku Tadi Sampai Mana Nah Sampai Si Pelon Itu Pelon Itu Nama Merek Dan Dia Ada Beberapa Ketebalan Juga Seperti Si Vislin Tadi Yang Udah Dibahas Pertama Terus Sama Dengan Si Vislin Aku Enggak Rekomendasikan Si Pelon Ini Kita Sebut Pakai Yang Orang Awam Tau Laya Kayak Apa Ya Kalau Kita Misalkan Nyebut Air Mineral Adalah Aqua Padahal Aqua Adalah Merek Dan Enggak Semuanya Pakai Itu Halo Mas Jarum Salam Kena Juga Ini Penjahit Dan Dia Baru Youtube Terus Apa Tadi Nah Si Karena Teksturnya Dia Yang Lebih Seperti Kertas Bukan Kain Aku Enggak Rekomendasi Dia Untuk Dijadikan Bahan Pelapis Yang Utama Maksudnya Yang Utama Itu Adalah Ya Udah Itu Aja Tanpa Dipakai Bahan Pelapis Yang Lain Misalkan Busa Ati Atau Dikasih Tambahan Apa Namanya Busa Pet Atau Apapun Jadi Aku Kurang Rekomendasikan Si Pelon Kecuali Dia Untuk Jadi Fungsinya Untuk Memberi Stabilizer Biar Kaku Aja Gitu Aja Halo Salam Kenal Juga Mbak Utami Monggo Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Kalau Aku Bisa Jawab Jadi Itu Tadi Ya Dua Kain Keras Vislon Vislon Vislin Dan Bagus Dikasih Itu Oke Tidak Masalah Tapi Kalau Dia Untuk Sebagai Melapisi Bahan Utama Aku Sangat Tidak Merekomendasikan Karena Dia Make sure Kalau Belanja Itu Ituan Nah Ini Kayaknya Koneksinya Yang Jelek Oke Biarin Jadi Seperti Itu Pelon Nah Sekarang Kita Menginjak Ke Yang Paling Banyak Dipakai Juga Adalah Staplek Dan Juga Paling Banyak Varian Nah Ini Yang Paling Hot Ini Staplek Kenapa Aku Bilang Paling Hot Karena Tadi Sebenarnya Sang-sahat Yang Men-drive Untuk Bikin Live Ini Adalah Pertanyaan Dari Salah Seorang Teman Mbak Tangerin Sama Tamarin Waalaikumsalam Mbak Ririn Setiawati Tangerin Sama Tamarin Gimana Gimana Nah Jadi Di Pasar Itu Ada Banyak Ada Tangerin Ada Tamarin Ada Babut Ada Supertop Ada Megatop Ada Apalagi ya Ya itu Tadi ada Mua Satu lagi Aku Lupa Lupa Baru Nah Dari Masing-masing Ini Bisa Aku Yang Sudah Pernah Aku Pegang Semuanya Yang Kecuali Si Tamarin Tangerin Super Top Babut Megatop Dan Si Tangerin Itu Sudah Pernah Aku Pegang Dan Pake Dan Coba Menurut My Opinion Menurut Opiniku Ya Dan Setelah Memegang Segala Macem Itu Sepertinya Dan Juga Aku Tulis Di Buku Tekstur Untuk Si Tangerin Itu Lebih Cocok Untuk Fashion Jadi Untuk Bikin Baju Segala Macem Karena Dia Lebih Lembut Dengan Ketebalan Sama Ya Sementara Untuk Yang Merek Lain Si Super Top Megatop Babut Itu Lebih Kaku Jadi Banyak Gini Kalau Kita Megang Katun Ya Kain Katun Lanjutkan Cahayanya Jadi Enggak Enak Banget Eh Padahal Enggak Ngapain Maaf Ya Kalau Koneksi Yang Bikin Gini Jadi Enggak Stabil Gini Oke Lanjut Tadi Sampai Mana Tadi Ya Si Si Tangerin Ini Kalau Kalian Mau Bikin Untuk Baju Aku Lebih Rekomendasikan Itu Karena Dia Enggak Butuh Sesuatu Yang Kaku Bang Tapi Enak Nyaman Dipakai Karena Mungkin Lapisan Aku Enggak Enggak Tahu Persis Komposisi Untuk Itu Si Poliester Berapa Persen Berapa Persen Itu Karena Tidak Disebutkan Di Kemasan Pas Aku Beli Satu Roll Tapi Setidaknya Dengan Ketebalan Yang Sama Si Tangerin Itu Lebih Lembut Lebih Lemes Bukan Lembut Lebih Lemes Dibanding Yang Merek Lain Kayak Baput Tanger Si Apa Super Top Megatop Dan Teman Temannya Itu Nah Lalu Seperti Halnya Yang Dua Tadi Si Pelon Dan Si Fislin Si Testa Plek Juga Mempunyai Perbedaan Ketebalan Yang Paling Tipis Itu Kodenya M10 Kalau Ini Berlaku Untuk Semua Ya Merek Apapun Dia Dia Ada Akan Mencantumkan Ketebalan M10 Ini Yang Paling Aku Tahu Yang Paling Tipis Lalu Ada M32 M33 M70 Dan M80 Itu Setidaknya Berapa 10 32 33 70 Dan 80 Itu Yang Aku Tahu Ada 5 Level Ketebalan Nah Yang M 80 Ini Lebih Paling Aku Terus Terang Jadi Semakin Kecil Kodenya Itu Dia Semakin Tipis Atau Semakin Lembut Jadi Nah Ini Contohnya Ini Yang Sudah Aku Siapkan Mau Dikirim Kemajogerto Eh Ini Bukannya Oh Ya Di Pinggirannya Sebenarnya Kalau kita Apa Kita Juga Bisa Tahu Pinggirannya Gini Nah Ini M10 M10 Ini Seperti Ini Saudara Ya Ya Lembut Seperti Ini Coba Kalau Kalian Ke Topo Dipegang Nah Nanti Ini M32 Jadi Dia Sedikit Lebih Kaku M33 Halo Waalaikumsalam Mbak Wiwi M33 Itu Dia Lebih Kaku Dan M70 Dan M80 Itu Kekakuannya Lebih Atas Dua Itu Dan Ini Ada Satu Juga Dia Kalau Aku Beli Dulu Dia Istilahnya Jetstar Jadi Dia Yang Paling Kaku Paling Bukan Paling Tebel Paling Kaku Nah Jadi Itu Based On Terus Mana Yang Paling Bagus Mbak Untuk Dipakai Dari Semua Itu Sebenarnya Selera Ada Beberapa Teman Yang Lebih Suka Pake Tangerin Meskipun Lebih Lemes Karena Dia Tidak Membutuhkan Tekstil Untuk Membentuk Yang Untuk Kaku Untuk Apa Bisa Berdirinya Dia Hanya Butuh Itu Untuk Stabilizer Nya Untuk Bikin Bahan Lebih Enggak Lemes Gitu Ada Ketebalan Kekakuan Gitu Yang Di Atas Apa Namanya Tebal Nya Si Enggak Ngelemperk Seperti Kalau Kain Biasa Gitu Tapi Tidak Juga Membentuk Seperti Kalau Kita Kasih Busa Ati Nanti Nanti Kita Sampai Busa Ati Tapi Ada Juga Temen Ini Termasuk Aku Juga Yang Lebih Suka Merk Dulu Babut Babut Sudah Nggak Ada Sekarang Adanya Megatop Atau Super Top Nah Itu Satu Level Dia Lebih Kaku Dengan Ketebalan Yang Sama Dibanding Dengan Si Tangerin Begitu Ya Jadi Nanti Coba Coba Terus Soalnya Gimana Kalau Lem Nah Ini Juga Salah Satu Kenapa Aku Ini Enggak Endorsi Merk Super Top Dan Segala Macem Aku Hanya Based On Pengalaman Aja Dulu Pas Pake Babut Itu Lemnya Lebih Nyata Dibanding Pas Pake Si Tangerin Nah Ini Juga Krusial Tadi Ada Yang Ditanyakan Juga Di Di WAG Itu Gimana Cara Tips Menyetrik Supaya Nggak Lepas Binggir Well It's a little bit tricky Ini Agak Tricky Juga Karena Setiap Orang Punya Teknik Beda Beda Yang Jelas Yang Pertama Jangan Sampai Apa Itu Namanya Setrika Terlalu Panas Karena Terlalu Panas Dia Akan Bikin Mengkerut Terus Gimana Tau Panas Nggak Coba Dulu Jadi Style Dengan Apa Istilahnya Settingan Tertentu Terus Coba Di Bahan Yang Tidak Kepakai Sedikit Apapun Kalau Kepanasan Dia Akan Mengkerut Seperti Hanya Busa Ati Kalau Dipanasin Dia Akan Mengkerut Setelah Itu Baru Dietuin Terus Caranya Terikanya Gimana Kalau Aku Sendiri Sebentar Aku Itu Lebih Suka Menyetrika Dengan Bahannya Di Atas Ya Karena Tapi Artinya Si Babut Si Babut Si Bahan Staplak Itu Harus Sudah Dipotong Ya Dan Kita Harus Make sure Jadi Potong Dulu Bahan Pelapis Bahan Pelapis Kan Toh Dia Juga Rigit Gitu Kan Apa Istilahnya Takung Gitu Kan Jadi Gak Ngelemes Jadi Insya Allah Gak Ada Dan Kalau Kita Pakai Stable Kan Dia Akan Kita Potong Sesuai Dengan Pola Jadi Termasuk Kampung 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 Diikutkan Nah Itu Kita Potong Baru Kita Plekan Plekan Ditaruh Di Bahannya Nah Baru Setelah Itu Disetrika Dan Dipotong Bahannya Itu Dengan Sudah Memakai Itu Hanya Salah Satu Tips Saja Terus Supaya Enggak Enggak Melah Keluar Ya Harus Memaksud Bahwa Dia Benar-benar Ter Setrika Dengan Sempurna Ada Yang Banya Bisa Dikasih Air Enggak Disepratin Air Aku Sendiri Belum Pernanya Trika Sekalipun Ya Kalau Pakai Itu Kalian Trika Baju Biasa Kan Kita Kasih Spray Itu Atau Pewangi Lah Gitu Ya Mungkin Bisa Dicoba Itu Tapi Kalau Untuk Yang Tas Aku Sendiri Belum Pernah Pakai Itu Karena Kamu Pakai Yang Air Semprotan Itu Kan Hanya Untuk Mencari Pewanginya Kan Ya Karena Gak Pakai Itu Pun Juga Apa Namanya Dia Akan Kalau Kena Panas Akan Rapi Gitu Jadi Apakah Benar Kalau Dikasih Air Akan Membantu Dia Untuk Tetap Pinggirnya Tetap Apa Enggak Terbuka Nantinya Kalau Dibalik Sebenarnya Terbuka Enggaknya Kalau Dibalik Itu Adalah Ya Enggak Mungkin Terbuka Kalau Dibalik Kalau Sudah Dijahit Ya Kan Jadi Kalau Dijahit Kan Pinggirannya Kejahit Gimana Bisa Terbuka Kebuka Kecuali Dia Pas Menyetrik Itu Ragu-ragu Ya Jadi Belum Sempat Belum Make sure Untuk Di Bawa Dia Nempel Dengan Sempurna Ya Baru Dijahit Nah Itu Baru Ada Kemungkinan Ketauan Terbuka Jadi Gimana Kalau Ya Itu Tadi Potong Aja Dulu Bahan Pelabis Baru Ditempelin Itu Dan Sudah 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 Tertempel Dengan Sempurna Tepi Tepinya Baru Oke Nah Kalau Mau Jahit Misalkan Kawatin Nanti Kalau Kan Kalau Kita Dari Bahannya Dari Bawah Bahannya Di Atas Nanti Kalau Kita Naruh Tanya Gak Pas Gimana Bisa Dibalik Jadi Bahannya Yang Di Bawah Staplek Yang Di Atas Nah Disitu Jangan Langsung Kasih Ini Saudara Jangan Langsung Kasih Pejang Langsung Kasih Setrika Tapi Alasin Dulu Pakai Bahan Lain Jadi Di Atas Staplek Itu Ada Kain Untuk Menalasi Itu Jadi Panas Nggak Langsung Nempel Ke Itu Apa Namanya Ke Staplek Oke Terus Tadi Staplek Sementara Udah Nanti Aku Lihat Pertanyaan Kalau Ada Yang Belum Aku Jawab Selanjutnya Aku Mau Bergerak Ke T103 Nah Ini Juga Sebenarnya Jujur Aku Kurang Paham Kenapa Disebut T103 Karena Yang Setau Kho Seperti Yang Aku Tulis Juga Bahwa Kalau Di Biasanya Di Pembuatan Sepatu Itu Dia Hanya Sebut KS Atau Kain Keras Dan Dia KS 08 Menunjukkan Ketebalannya Terus Halo Dik Manis Dik Ministri Ana Mbak Kode Ini Jadi Kenapa Ada Namanya T103 Terus Aku Tidak Tau Aku Hanya Meneruskan Dari Yang Sudah Dulu Awal Karena Sebelumnya Tukangku Tukang Tas Yang Dulu Bekerja Aku Tidak Pernah Pake Ini Jadi Mereka Pake Ini Untuk Sepatu Aja Nah Karena Untuk Sepatu Di bawah Itu Salah Satunya Kenapa Apa Durable Apa Daya Tahan Dia Itu Lebih Lebih Bisa Diandalkan Dibanding Yang lain Terhadap Air Aku Pernah Merendam Dengan Sengaja Merendam Jam 8 Malam Sampai Jam Karena Ini Susah Di Sobek Sudara Susah Susah Hampir Tidak Bisa Coba Kalau Digit Jadi Bisa Dipotong Dia Alot Banget Alot Banget Nah Itu Jadi Aku Pernah Merendam Dari Jam 8 Sampai Jam 5 Subuh Itu Aku Coba Habis Itu Aku Sobek Masih Tidak Bisa Ya Dia Cocok Untuk Sepatuan Dibawa Kena Air Nah Untuk Tas Juga Terus Kalau Pak Ini Pak Kampu Tidak Sofa Karena Dia Tipis Tidak Terlalu Tebel Yang Bikin Efek Bulky Gitu Aku Selalu Pak Kampu Ya Ini Coba Kelihatan Tidak Teksturnya Dia Kayak Apa Ya Eh Nih Dia Ber Aku Mencari Cahaya Yang Benar Jadi Dia Kayak Kertas Ini Mirip Mirip Ini Saudara Kalau Kalian Tau Kertas Kain Keras Yang Dipakai Untuk Melapisi Bordir Nah Seperti Itu Tugman Dia Lebih Kaku Dan Lebih Tebel Dan Tidak Bisa Dicebek Aja Gitu Terus Apalagi Kalau Ada Yang Pakai Lem Itu Aku Belum Pernah Ncoba Pakai Lem Seperti Apa Cuma Nanti Aku Mau Tunjukkan Aku Mau Ncoba Dua Buah Lem Kain Lem 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 Yang Mungkin Bisa Diaplikasikan Ada Empat Lem Yang Aku Siapkan Disini Ada Empat Jenis Oke Sementara Itu Pakai T103 Oh Ya Kelemahannya Tadi Si Staple Itu Adalah Bahwa Kalau Di balik Dia Akan Memberi Efek Meringkel Meringkel Itu Apa Ya Berkerut Kerut Ya Jadi Sebaiknya Dia Untuk Project Project Yang Kecil Kayak Paut Jangan Tas Yang Gede Terus Habis Gitu Juga Kalau Dia Dipakai Usahakan Dia Ada Pelapis Lainnya Ya Selain Untuk Dia Stabilizer Bahan Katun Gitu Aja Terus Apalagi Ya T103 Dijahit Tindas Gak Usah Jadi Cuman Apa Namanya Untuk Daerah Kampunya Doang Kalau Dibalik Dia Memberi Jadi Kalau T103 Aku Tidak Untuk Luas Permukaan Aku Kalau Pakai Dia Aku Akan Pakai Lem Biar Dia Bener Bener Nempel Tapi Dia Hampir Sama Dengan Stablek Dia Kalau Dibalik Perlu Di Setrika Lagi Biar Halus Jadi Enggak Berkerut Enggak Lungset Oke Sementara Itu Dulu Kelebihan Dan Kekurangan Nah Sekarang Ini Busa Ati Sedara Ini Kebetulannya Aku Tunjukkan Adalah Busa Ati Yang Paling Tipis Ini Satu Atas Setengah Satu Mili Dan Dia Warnanya Putih Putih Yang Apa Ya Kaki Yang Bukan Putih Broken White Juga Enggak Pakai Yang Buteh Ada Banyak Warna Sebenarnya Dia Nah Ini Biasanya Kalau Orang Yang Buka Namanya Cosplay Nah Itu Ada Beberapa Marna Yang Dipakai Orang Orang Di Cosplay Untuk Bikin Kostum Atau Bisa Juga Dibikin Untuk Bikin Bunga Bunga Itu Yang Berwarna Warni Ya Kalau Untuk Yang Polos Ini Ada Dua Aku Kebetulan Habis Dia Ada Yang Dijual Per Meter Lebarnya Itu Sekitar 1,4 Atau 1,6 Gitu Ya 1,2 Tergantung Ketebalan Juga Macem Macem Nah Itu Kita Tinggal Sesuaikan Terus Itu Soal Ketebalan Warna Terus Lebar Nah Ini Dia Dijual Dalam Dua Jenis Yang Meteran Sampai Yang Udah Lembaran Kalau Kalian Ke Tanah Abang Itu Di Pinggir Itu Jalan Mas Mansur Itu Ada Yang Tumpuan Hitam Hitam Segala Macem Itu Busa Ati Juga Dia Dijual Per Lembar Lembar 5 Kayaknya Nah Halo Mbak Rere Juna Kraf Halo Salam Sehat Sehat juga Buat Jenengan Amin Nah Kapan Kita Harus Milih Yang Lembaran Atau Yang Meteran Aku Lebih Prefer Yang Meteran Karena Dia Ketebalannya Lebih Konsisten Daripada Kalau Yang Lembaran Jadi Selama Aku Dulu Awal Pake Yang Lembaran Warna Hitam Atau Putih Putih Ada Enggak Ya Dulu Beli Yang Warna Hitam Seah Lembaran Ukuran Satu Kali Dua Setengah T2 Kali Setengah Berapa Lupa Itu Dia Beberapa Bagian Lebih Tipis Daripada Yang Bagian Lain Jadi Enggak Rata Gitu Ya Nah Ini Berbeda Dengan Yang Meteran Dijual Dalam Bentuk Roll Atau Kalau Kita Beli Ngecer Ya Meteran Itu Dia Lebih Rata Ketebalannya Terus Itu Dari Sisi Mau Yang Lembaran Atau Yang Meteran Terus Soal Ketebalan Gimana Dia Dijahit Sama Kampuhnya Enggak Dia Dijahit Kalau Dia Tipis Aku Prefer Dia Dijahit Pake Kampuh Misalkan Untuk Satu Atau Dua Oke Enggak Terlalu Ngaruh Tapi Kalau Dia Tebel Misalkan Tiga Milih Jangan Sama Kampuhnya Nanti Alot Lagian Dia Sifatnya Sama Kayak Busa Foam Busa Foam Itu Yang Ini Sedara Nah Ini Kalau Kalian Kan Ini Aduh Nah Busa Foam Ini Kayak Ini Kalau Kalian Beli Furniture Di Dia Pake Dilapisin Itu Atau Apa Ya Pokoknya Beli Yang Di Toko Toko Itu Biasanya Ada Ginian Untuk 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 Halo Welcome Mbak Mbak Ali Untuk Melindungi Dia Dari Gesekan Itu Nanti Busa Busa Artinya Belum Selesai Nah Itu Tadi Tapi Kalau Enggak Pakai Kampuh Terus Gimana Menempelkannya Ke Bahan Untuk Menempelkan Ke Bahan Untuk Menempelkan Ke Bahan Bisa Dilem Saudara Dilemnya Itu Nah Ini Salah Satu Contoh Tapi Ini Udah Lama Banget Udah Mulai Kering Dia Lem Ibon Atau Lem Kuning Pokoknya Yang Gitu Ini Kalau Aku Canya Dibuka Terus Di Oles Gitu Tapi Sebenarnya Aku Pernah Lihat Ada Di Channel Di Luar Negeri Itu Dia Enak Jadi Lemnya Itu Yang Model Disemprot Baru Diratain Jadi Lemnya Tetap Tetap Cair Di Dalam Itu Karena Lem Ini Gampang Cepat Kering Jadi Kalau Beli Jangan Banyak Banyak Yang Kemasan Kecil Aja Kecuali Kalau Produksi Buah Atau Bisa Pakai Lem Ini Ini Hanya Salah Satu Merk Yang Aku Tahu Skot Ini Dia Bisa Untuk Segala Ini Hasil Harganya Lebih Malah Dari Yang Itu Cuman Satu Lagi Syarat Kalau Mau Pake Dua Lem Itu Adalah Wajib Dikasih Stabilizer Alias Si Stablek Itu Tadi Jangan Pake Pelon Atau Fisinya Pake Stablek Yang Tipis Aja Yang M10 Kenapa Jadi Untuk Menghindari Efek Kuning Kuning Dari Lem Karena Lem Yang Kuning Itu Aku Pernah Nyoba Di Linen Linen Yang Motifnya Cakep Banget Itu Kan Jadi Waktu Itu Langsung Aku Semprot Paket T103 Aku Lapi Segini Tanpa Dia Karena Aku Pikir Linen Cukup Tebal Dibanding Kartun Biasa Jadi Langsung Aku Semprot Aku Nyemprot Nggak Di Kain Tapi Di T103 Gitu Kan Dan Sama Ini Busa Ati Yang Tipis Tapi Tetap Setelah Sekian Lama Waktu Berlalu Dia Jadi Ada Bercak Kuning Nah Itulah Mahalnya Pengalaman Itu Seperti Itu Jadi Kita Butuh Waktu Untuk Menguji Apakah Yang Kita Pakai Itu Oke Safe Atau Enggak Sama Seperti Yang Ada Tanya Soal Kulis Sintetis Kulis Sintetis Itu Pas Kita Beli Kita Enggak Bisa Langsung Oh Ini Cakep Ini Enggak Harus Ada Melewati Waktu Nanti Kita Tahu Apakah Dia Bisa Tahan Atau Gampang Mengelupas Permukaannya Nah Seperti Itu Jadi Itulah Mahalnya Pengalaman Di situ Karena Sudah Diuji Oleh Si Waktu Terus Tadi Tips Untuk Menempelin Busa Ati Terus Apalagi Coba Kalau Kalian Ada Yang Mau Ditambahkan Dari Busa Ati Atau Ditanyakan Silahkan Ketik Di kolom Komentar Nanti Kalau ada Yang Aku Lupa Lupa Sementara Itu Dulu Busa Ati Yang Aku Ingat Kekurangannya Apa Sebenarnya Gini Kalau Biasanya Orang Itu Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Bikin Tas Yang Bisa Ngebentuk Berdiri Gitu Kan Dan Ringan Jawabannya Adalah Busa Ati Busa Ati Yang Ketebalan 3 mili Jangan Yang 2 mili Atau Apalagi 1 mili Yang 3 mili Itu Cukup Cagep Tapi Ya Itu Tadi Apa Dia Harus Kita Kasih Tempelin Ke Bahannya Jadi Karena Kita Tidak Jadinya Dengan Kampuhnya Oke Nah Si Temennya Busa Ati Adalah Busa Foam Ini Nah Si Busa Foam Ini Dia Kayaknya Coba Aku Ini Lampuku Matikan Satu Ya Kayaknya Ketebalan Terlalu 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 Oke Aku Lupa Masang Mic Lagi Oke Balik Lagi Jadi Itu Tadi Sedikit Berbeda Dengan Si Busa Ati Kita Mau Melanjutkan Ke Busa Foam Kalau Pengen Beli Sample Sample Itu Oke Boleh Nanti Wadi Aku Ya Saya Kalau Pengen Tau Sambil Ini Juga Sebenarnya Dalam Rangkakan Ada Temen Yang Nempil 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 Itu Apa Kalau Bahasa Jawa Itu Beli Tapi Dengan Sedikit Aman Dengan Kualitas Dengan Beli Sedikit Sedikit Nah Itu Nempil Istilahnya Hanya Untuk Memuaskan Rasa Ingin Tahu Maka Itu Akhirnya Aku Bikin Live Ini Oke Kita Balik Ke Busa Foam Busa Foam Itu Nah Ini Dia Oke Tau Kan Teksturnya Seperti Aku Sebutkan Tadi Dia Untuk Mengurangi Untuk Bampi Sebagai Bampi Kalau Kita Beli Alat Furniture Atau Apapun Terus Ini Bisa Dijahit Enggak Enggak Bisa Saudara Dia Akan Sopek Kalau Dijahit Minumku Mana Minumku Ternyata Ternyata Seri Sopek Lama Lama Nah Si Sopek Aduh Nah Si It Naik Si Busa Ate Ini Eh Busa Foam Ini Dia Enggak Bisa Dijahit Jadi Cara Menjahit Nya Adalah Pake Sistem Bisban Pake Sistem Bisban Itu Artinya Dia Nah Ini Disini Bahan Disini Bahan Ditumpuk Baru Dijahit Tepinya Bisa Pake Sistem Sandwich Maksudku Ya Sama Sistem Sandwich Atau Pake Bisban Itu Makanya Dia Lebih Banyak Digunakan Untuk Ini Apa Pelapis Tas Bungguk Atau Tas Laptop Ya Ini Karena Dia Dia Gampang Sobek Nanti Dia Jangan Sobek Nanti Bersambar Orang Dia Juga Ada Banyak Ketebalan Yang Jelas Dia Juga Ringan Jadi Kalau Kalian Mau Bikin Totei Gitu Kan Sederhana Yang Pake Itu Ya It's Oke Menurutku Ciana Cukup Tipis Terus Harganya Gimana Itu Murah Busa Ati Juga Murah Yang Agak Mahal Itu Adalah Yang Agak Mahal Busa Busa Pet Mana Busa Pet Ini Dia Favorit Mbak Eri Ini Eri Bitar Ini Aku Tunjukkan Bisa Oke Sekelihatan Nggak Teksturnya Busa Pet Atau Orang Bisa Nyebut Busa Super Ya Itu Dia Lebih Ketawar Dia Lebih Mampat Lebih Mampat Dibanding Busa Lapis Biasa Cuman Masalahnya Dia Adalah Yaitu Tadi Harganya Lebih Mahal Ini Tadi Aku Barusan Beli Karena Punya Aku Sudah Habis Ini Berapa Mili Kayaknya Sekitar 3 Mili Itu Harganya 23.000 Semeter Dan Dia Lebarnya Juga 1 M Jadi 1x1 23.000 Aku Dulu Pernah Pakai Di Tasku Yang Kalau Kalian Lihat Di Channel Kuyang Ayaran Tutorial DIY Tas Eli Itu Karena Terinspirasi Dari Tas Mbak Eli Kuel Itu Tapi Aku Modif Modelnya Itu Pake Busa Super Dengan Ketebalan 5 Mili Dan Juga Ada Yang Di Channel Itu Judulnya Tas Apa Ya Tas Frame Oval Dan Dia Pake Kolej Sintetis Itu Juga Aku Pake Busa Super Ini Ketebalan 5 Mili Itu Nah Tips Nya Kalau Pake Ini Cakep Banget Dia Bisa Ngebentuk Kayak Tas Yang Apaloli Apa Itu Yang Banyak Happening Itu Aku Tahu Dia Dituturannya Di Jajahnya Seperti Apa Tapi Aku Sendiri Kalau Pake Busa Foam Busa Super Ini Tips Nya Adalah Aku Jadi Dengan Kampuh Ya Jadi Dipotong Dengan Kampuh Nya It's Oke Karena Bagaimanapun Dia Bisa Mampat Jadi Tidak Kayak Tidak Kayak Si Apa Ya Busa Foam Yang Membal Membal Tidak Bisa Mampat Itu Tapi Tapi Kita Tidak 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 Di Tepinya Di Kampuh Itu Ketebalan Tuh Jadi Tips Nya Adalah Dijahit Zigzag Dulu Jahit Zigzag Ini Untuk Mengarangi Ketebalannya Si Busa Super Tapi Tetap Dia Jadi Zahit Zigzag Sekitar Kampuh Satu Atau Kan Dia Bisa Kita Setel Tapi Kalau Jahit Zahit Paling Lebar Itu 8 mili Kalau Gak Salah Di Mesin Portable Itu Ada Yang 8 mili Atau 7 mili Rata Rata Lipe Cuman 5 mili Tapi Oke Itu Udah Cukuplah Pokoknya Gak Terlalu Tebal Dan Dia Sudah Bisa Masuk 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 Kampuh Itu Kalau Tips Jadi Aku Kalian Lebih Suka Yang Dijahit Enggak Pakai Busa Enggak Pakai Kampuh Dalam Artian Disini Yang Aku Pikir Ada Dia Dijet Pakai Bisban Jadi Inner Dan Autor Langsung Jadi Satu Pakai Balik Atau Apa Ya Ditempel Nah Ditempel Itu Nanti Ingatkan Aku Untuk Ada Jenis Lem Lain Ada Dua Yang Sudah Kusiapkan Lem Lembaran Itu Oke Jadi Itu Tentang Busa Super Bedanya Temennya Sama Sama Busa Tapi Beda Jauh Adalah Si Kami Ya Ini Dia Ini Adalah Busa Lapis Saudara Nih Bedanya Apa Ini Gede Banget Jadi Aku Mau Bawa Ke Kamera Nih Intinya Gini Dih Tuh Kan Dia Ada Lapis Hanya Ini Ya Dan Dia Tidak Se Ini Depannya Glossy Dia Glossy Lapis Hanya Dan Belakangnya Sama Dengan Kayak Gini Kekurangannya Aku sangat Tidak Merekomendasikan Itu Untuk Bikin Aku Sangat Tidak Merekomendasikan Itu Untuk Bikin Wajah Tautas Karena Sifatnya Yang Yaitu Tadi Hanya Bisa Dibuktikan Oleh Waktu Mahalnya Pengalaman Adalah Bahwa Dia Lama-lama Akan Kempes Setebal Apapun Dia Ketika Tebal 5 mili Agak Kurang Jadi Jadi Kapan Kita Pake Busa Lapis Kalau Bikin Home Dekor Aja Jadi Kalau Bikin Tutup Kulkas Tutup Galon Air Mineral Nah Itu It's Oke Pake Busa Lapis Tapi Kalau Untuk Tas Sebaiknya Jangan Karena Itu Tadi Atau Pouch Kecuali Kalian Menjual Tas Atau Pouch Itu Dengan Harga Yang Murah Dengan Harga Murah Yang Memang Perlu Banyak Karena Harganya Murah Kalau Bisa Lapis Itu Tapi Kalau Bisa Super Mau Kalian Bikin Dan Jual Murah Jangan Eman Parah Soalnya Oke Nah Sekarang Kita Sampai Hampir Sampai Ke Penghujung Nata Rancis Gajeng Belum Ini Dakron Nah Bagi Orang Yang Belum Pernah Pegang Dakron Dia Akan Mengira Dia Mirip Flanel Ya Emang Betul Dakron Pres Maksud Ya Dia Mirip Flanel Tapi Dia Lebih Melar Ya Ini Kayak Gini Kalau Flanel Dia Lebih Lebih Bukan Kaku Lebih Stabil Aja Dia Enggak Semelar Si Dakron Pres Nah Sifatnya Dakron Pres Ini Adalah Yang Lemperk Ya Jadi Untuk Beberapa Tas Yang Memang Modelnya Apa Ngebentuk Jangan Pernah Pakai Dakron Pres Sifat Jadi Contohnya Apa Ya Bebek Ya Misalkan Si Loli Atau Si Siapa Apa Ya Lagi Yang Lemprek Lagi Itu Ya Eh Yang Ngebentuk Itu Sejuta Umat Itu Sejuta Umat Itu Dia Lebih Cocok Kalau Kalian Pemain Yang Lama Pasti Kenal Dengan Tas Sejuta Umat Alias Islet Itu Dia Lebih Cocok Aku Pikir Pakai Ini Stablek Karena Dia Enggak Perlu Ngebentuk Banget Atau Pakai Pusatis Satu Milit Tapi Dia Kalau Flanel Bisa Untuk Bading Bisa Banget Bisa Banget Tapi Kan Flanel Lebih Mahal Eh Enggak Tau Ya Flanel Murah Enggak Sih Cuman Flanel Lebih Berat Gitu Flanel Terus Laken Oh Laken Ini Laken Ini Apa Laken Ini Dia Mirip Dia Lebih Mirip Kain Daripada Milit Ya Memang Kain Kalian Dia Berat Aku Agak Enggak Rekomendasi Ini Sih Dia Karena Terlalu Berat Ini Biasanya Buat Lapisan Jaket Jangan Buat Tas Kecuali Atas Itu Pengen Yang Firm Firm Apa Ya Yang Dijahit Tindas Gitu Tapi Dia Lempret Ya Pokoknya Form Firm Itu Terjemahan Bahasa Indulisanya Yang Cocok Apa Ya Seperti Itulah Ini Sama Flanel Juga Kayak Gitu Dia Flanel Kalau Dia Enggak Berfungsi Untuk Mementuk Dia Hanya Berfungsi Untuk Stabilizer Aja Tapi Stabilizer Itu Yang Yang Apa Ya Kalau Bilang Lembut Gitu Gak Lembut Gak Kayak Stabilizer Stabilizer Dia Lurus Gitu Kalau Untuk Flanel Sama Itu Lebih Flexible Lebih Flexible Yes Betul Betul Flexible And Form Gitu Nah Bisakan Bayangin Dia Flexible And Form Yaitulah Sifat Yang Dibawa Oleh Si Apa Namanya Laken Dan Apa Tadi Laken Dan Flanel Gitu Kalau Ngebentuk Ya Itu Tadi Ngebentuk Tapi Tidak Tidak Kebentuk Tahan Tapi Tidak Flexible Agak Agak Kaku Dikit Gimana Gimana Itu Tadi Yang Si Stap Nah Temenya Si Dacron Press Itu Adalah Dacron Lembaran Nih Aku Tunjukin Tidak Dacron Lembaran Ini Dijual Aku Pernah Jual Itu Paling Banyak Itu Sudah Ini Sudah Lebarnya Itu 1,5 Kalau Nggak Salah Sudah Lama Sih Ini Ada Beberapa Macem Kualitas Juga Ada Beberapa Macem Kualitas Dan Ketebalan Biasanya Kalau Yang Bagus Yang Lembut Ini Yang Aku Pake Yang Pegang Ini Agak Kasar Dia Ini Jenis Dacron Nah Kalau Untuk Tas Aku Pikir It's Oke Ini Masih Masih Oke Tapi Kalau Untuk Bed Cover Bagus Yang Silikon Karena Lebih Lembut Lebih Licin Juga Daripada Ini Terus Kalau Silikon Itu Nih Kalau Dibuka Kayak Gini Dia Enggak Segampang Ini Dia Enggak Nyatu Masih Saling Berkaitan Tapi Kalau Dacron Dia Digini Sobek Kayak Gini Dibuka Tengah Dia Bisa Terpisah Dengan Sempurna Kenapa Aku Suka Ini Punya Ini Itu Karena Apa Ya Aku Pakai Untuk Bikin Boneka Jadi Boneka Model Waldorf Ya Sistem Waldorf Yang Dulu Kan Aku Bikin Boneka Sebelum Bikin Tas Nah Itu Pakai Itu Si Dacron Pes Itu Kan Kalau Yang Original Dari Eropa Dari Bull Diputar Putar Segala Macam Nah Kita Enggak Punya Bull Yang Benang Seperti Itulah Pakai Ini Dacron Aku Bagi Dua Lalu Aku Potong Jadi Strip Strip Gitu Kan Terus Baru Di Pulit Pulit Kalau Pemain Bunika Pasti Tau Lah Apa Cara Bikin Waldorf Bunika Kepala Bunika Waldorf Seperti Apa Nah Itu Kenapa Aku Pake Itu Dan Dia Cocok Juga Untuk Tas Tapi Dia Efeknya Hampir Dia Efeknya Sama Dengan Si Dacron Pes Yaitu Melemprat Platform Dan Dia Sebaiknya Dijait Tindas Dijait Kilting Itu Terserah Mau Pake Kalau Misalkan Kita Bikinnya Dia Yang Ada Aku Pernah Bikin Gak Sih Oh Kalau Yang Dulu Tas Awal Itu Yang Dr. Beck Itu Aku Pernah Bikin Tapi Enggak Enggak Pake Aplikasi Depannya Jadi Hanya Aku Jaiting Dan Biasa Lurus Lurus Kotak Kotak Itu Jun Dan Sebagian Sebagian Aku Pake Yang Model Freestyle Motion Jadi Yang Muter Muter Gak Jelas Itu Sekarang Ada Penggaris Yang Bisa Muter Muter Jelas Sudara Kilting Ruler Aku Pengen Coba Itu Sih Kapan Kapan Banyak Yang Tadi Sudah Oh Ya Ada Satu Lagi Nah Ini Dia Aku Beli Udah Lama Dia Bilangnya Dacron Press Ya Tapi Tidak Seperti Dacron Press Yang Aku Jual Atau Aku Pake Yang Biasanya Dia Lebih Mirip Ke T103 Cuman Dia Lebih Tebel Dan Lebih Kaku Jadi Sebenarnya Bagus Kalau Buat Bikin Tas Dan Ini Agak Lama Tersimpan Di Ini Kayaknya Ntar Bagus Kalau Dikasih Ban Pelapis Lem Yang Lembaran Nanti Aku Coba Jadi Dia Bisa Bikin Tas Kayak Ini Loh Weekender Weekender Atau Apa Ya Kalau Kalian Buka The Diyu Kalau Kalian Punya Buku Yang Ini Ya Itu Tas Yang Model Ini Saudara Itu Insya Allah Cocok Pake Itu Daffel Yang Daffel Bag Daffel Bag Daffel Bag Itu Daffel Bag Itu Dia Daffel Bag Dia Modelnya Harus Ini Harus Ngebentuk Kalau Daffel Bag Itu Jadi Kalau Kita Bikin Daffel Bag Dikasih Haban Klub Yang Nah Ini Dia Ya Jadi Kalau Kalian Mau Pake Main Pake Busa Ati Atau Pake Itu Tadi Cakep Bikin Bikin Yang Model Kayak Gini Ya Nah Ini Sebelahnya Nah Kebetulan Kita Mau Bahas Di Sebelahnya Ini Adalah Tas Apa Itu Bag Bag Yang Ini Depannya Itu Kalian Kalau Punya Buku-buku Ini Itu Pake Bordir Bordir Apa Apa Namanya Apa Namanya Bordir Sih Astagfirullah Tim Aduh Apa Itu Sudara Namanya Brokat Astagfirullah Bukrat Brokat Jadi Dijepannya Itu Pake Brokat Nah Untuk Malek Biar Brokat Itu Nggak Bergeser Dari Si Bahan Itu Bahannya Aku Pake Goni Ya Alias Burlap Jadi Burlap Aku Kasih Brokat Itu Aku Nempelin Keduanya Itu Pake Ini Namanya Fisovic Alias Lem Lembaran Nah Si Fisovic Ini Rupanya Dia Juga Dijual Dalam Bentuk Lembaran Besar Jadi Nggak Dipotong Jadi Itu Kayak Gini Saudara Kalau Kalian Tahu Kaldi Itu Kerah Bukan Kerah Ada Kain Keras Yang Sudah Dipotong Dengan Libar 3 Meter 3 Senti Ini Sudah Hau Sini Salah Salah Nggak Munggu Ada Kain Lembaran Yang Dipotong Libar 3 Senti Itu Sebenarnya Adalah Stapek Yang Yang Lebar Satu Kom Yang Utuh Gitu Nah Itu Seperti Itu Juga Nih Apa Tentukan Nah Ini Dia Dua Kain Dua Lem Lembaran Yang Aku Janjikan Tadi Nih Nih Kan Dia Teksturnya Sama Dengan Ini Cuman Ini Dijual Dalam Bentuk Apa Pita Lebar Kecil Sedangkan Ini Dia Dalam Bentuk Lembaran Terus Cara Pakainya Gimana Mbak Cara Pakainya Tinggal Di Itu Di Apa Ini Bahan Ini Bahan Lemnya Terus Bahan Lagi Yang Mau Dihituin Sudah Setrika Gitu Aja Dan Ini Aku Juga Baru Mau Coba Ini Ini Juga Lem Lembaran Tapi Dia Kayaknya Lebih Biasanya Untuk Transfer Transfer Nggak Tau Nanti Kalau Sudah Aku Coba Oh Biasa Pakai Double Tip Oke Aku Untuk Beberapa Bagian Juga Pakai Double Tip Sedara Double Misalkan Untuk Ini Apa Di bagian Ini Bikin Resleting Kacing Kantong Bobok Nah Itu Tapi Nggak Semua Nggak Full Karena Nanti Jarumnya Jerit Jerit Dia Langkit Jadi Cuman Beberapa Bagian Aja Aku Kasih Double Tip Gitu Ini Taruh Mananya Jadi Itu Doang Sih Penjelasannya Coba Sekarang Aku Cek Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Kalau Bisa Pelapis Buat Kulsin Kain MR Mikro Mikro Kain MR Masukkan Fas Apa Saja Mbak Dan Cara Penggunaan Masing Masing Pelapis Buat Kulsin 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 Itu Kan Dia Sintetik Agak Ini Saudara Kasih Ini Aja Kasih T103 Kalau Buat Kulsin Kalau Kulit Domba Yang Ecoprint Aku Bikin Itu Aku Kasih Staplec Jadi Langsung Di Setrika Sama Setaplec Cuman Kalau Tidak Yakin Setrika Di Bagian Kulsin Ya Itu Tadi Pakai Tips Yang Aku Bilang Di Depan Kulit Setaplec Baru Atasnya Kasih Kain Baru Setrika Gitu Tapi Kalau Kusin Ya Itu Langsung Kasih Set 103 Aja Oke Jangan Jahit Kampung Kain MR Mikro Itu Aku Gak Paham Si Mikro MR Itu Mikro Ayo Yang Paham Kain MR Maksudnya Apa Ini Coba MR Mikro Fiber Itu Mikro Itu Dia Gak Usah Pake Pelahapis Ya Canvas Kalau Canvas Nah Kalau Canvas Ini Tergantung Canvas Sedara Kalau Kian Baby Canvas Pake Stablek Dia Diperlakukan Sama Dengan Kayak Ini Apa Itu Namanya Katun Biasa Jadi Perlakukan Dia Kayak Katun Kasih Stablek Untuk Stabilisnya Ketebalannya Berapa Tergantung Si Tapi Kalau Yang Untuk Di Luar Biasanya Kalau Pake Baby Canvas Baby Canvas M10 Tapi Kalau Mau Dia Lebih Ngebentuk Atau Apa Aku Tambahin Lagi Dengan Si Busati Atau Kalau Nggak Pengen Terlalu Ngebentuk Tapi Dia Cukup Firm Stabil Kasih Yang Itu T103 Kayak Gitu Atau Tapi Kalau Canvas Yang Sudah Tebel Yang Lokal Segala Macem Nggak Usah Pake Pelapis Apapun Langsung Jahit Itu Atau Langsung Tambahin Busati Atau Apapun Sesuai Dengan Model TAS Sebenarnya Terus Itu Tadi Vistri Peron Kain Gula Tipsnya Caya Setrika Gula Metode Lahiran Nah Itu Tadi Aku Itu Di Awal Tipsnya Kalau Setrika Pelapis Yang Pelapis Yang Keras Suka Lepas Kalau Pake Metode Lahiran Jadi Lepas Itu Kan Kalau Kita Tidak Terjahit Kan Tepinya Kalau Maksudnya Yang Lepas Tepinya Karena Kalau Di Kasus Aku Sering Merasa Sering Mengalami Lepas Yang Tepi Tepi Kalau Yang Tengah Itu Hampir Tidak Pernah Jadi Mungkin Kalau Nyetrika Harus Meksur Bahwa Dia Panas Sudah Cukup Tidak Terlalu Panas Tapi Dia Sudah Sudah Oke Jadi Selama Selama Dia Tidak Ada Lapisan Udara Disitu Dia Tidak Mungkin Menggelembung Dan Melepas Juga Tidak Tidak Ada Yang Teknik Cara Dia Diberhenti Dulu Sebentar Sampai Benar Panas Dan Dia Terus Digeser Seperti Itu Aku Cenderung Seperti Itu Jadi Dibiar Dulu Sementara Tapi Dengan Yakin Bahwa Itu Tidak Terlalu Panas Baru Setelah Terlalu Geser Dikit Jadi Sekalian Sambil Kita Buang Udara Yang Terjebak Terjebak Di Dalam Itu Jadi Tidak Memberikan Kemungkinan Dia Untuk Menggelembung Atau Lepas Karena Masih Ada Udara Terjebak Disitu Tapi Kalau Kalian Yang Suka Model Kayak Kelamaan Dibikin Gosro Kayak Nytrika Baju Biasa Ya It's Oke Pokoknya Mixture Aja Tidak Terlalu Panas Tapi Juga Enggak 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 Kurang Panas Gitu Terus Ini Kalau Buat Pots Bahan Katun Jepang Bagusnya Pakai Pelapis Apa Sementari Saya Selalu Pakai Dika Untuk Otter Dan Inernya Pakai Pelon Sudah Bener Itu Sudah Sudah Bener Cuman Itu Tadi Pelon Kembali Lagi Ke Ini Saudara Ke Mau Dijual Berapa Pots Mau Itu Kalau Harganya Lumayan Jangan Pakai Pelon Pelon Itu Aku Sarankan Cuman Buat Apa Istilahnya Membantu Tapi Kalau Inner Ya Gak Masalah Juga Cuman Pelon Itu Dia Sifat Sifat Kertas Jadi Lama Lama Dia Akan Hancur Juga Kalau Dia Cuman Bantu Untuk Apa Istilahnya Bikin Apa Resleting Zipper Itu It's Oke Biar Rapi Gitu Pelon Nama Saya Harganya Juga Harganya Betty Mending Kasih Dalamnya Jangan Kasih Pelon Lebih Cakep Kasih M10 Ya Jadi Luarnya Pakai M33 Dalamnya Pakai M10 Gitu Kalau Aku Sih Kayak Gitu Kecuali Kalau Dijualnya Harganya Murah Ya Gak Pakai Pelopi Sebaiknya Vislin Cukup Atau M33 Gitu Nah Ini Ini Agak Kurang Jelas Ya Karena Banyak Macemnya Tadi Seperti Aku Bilang Di Depan Bahwa Aku Tidak Merekomendasikan Vislin Untuk Bahan Pelapis Tas Ya Tidak Merekomendasikan Karena Ya Tadi Dia Speknya Untuk Yang Apa Itu Namanya Aplikasi Aja Jangan Untuk Bahan Pelapis Lagi Dia Juga Agak Mahal Gak Worth it Karena Bukan Kayak Staplek Tekstur Kain Gitu Kalau Pake Busa Busa Angin Busa Hati Kronpes Baiknya Pelapis Nyalah Kalau Pake Katun Jepang Buat Tas Kalau Mau Pake Busa Busa Angin Busa Hati Kronpes Baiknya Pake Pelapis Lagi Gak Kalau Pake Katun Jepang Buat Tas Atau Pot Yang Bisa Berdiri Wajib Wajib Kenapa Wajib Ya Karena Sebenarnya Katun Jepang Itu Kan Tidak Di Tidak Diperuntukkan Yang Utama Untuk Tas Tas Itu Lebih Heavy Duty Dibanding Kalau Baju Dia Teksturnya Tidak Untuk Berdiri Atau Apa Jadi Intinya Gini Setelah Dimakan Waktu Dia Lebih Gampang Sobek Setelah Dimakan Usia Kena Panas Dingin Dia Naik Gunung Turun Lembah Segala Macem Emang Itu Dia Itu Lebih Lebih Cepat Apa Istilahnya Lebih Gampang Sobek Nah Makanya Itulah Kenapa Aku Selalu Menyebut Si Staple Itu Sebagai Stabilizer Karena Karena Dia Untuk Memperkuat Teksturnya Si Busa Ati Yang Rentan Yang Rapuh Gitu Eh Kain Katun Jepang Yang Rapuh Jadi Biar Degar Menghadapi Kehidupan Apaan Sih Nah Baru Setelah Dikasih Pengungat Dia Kita Tambahin Untuk Teksturnya Jadi Dua Hal Berbeda Sini Pertama Kita Butuh Staplek Ya Gak Usah Yang M33 DM 10 Gak Masalah Sekedar Untuk Memberikan Apa Ya Fungsi Stabilizer Memperkuat Tekstur Si Katun Jepang Yang Lemah Yang Lembut Itu Tadi Baru Setelah Itu Kita Butuh Lagi Yang Namanya Busa Ati Dacron Plays Segala Macem Untuk Sebagai Tekstur Atau Construction Dari Si Tas Itu Tapi Kalau Kalau Ngomong Construction Bukan Construksi Itu Konstruksi Maksudnya Membentuk Itu Itu Kan Kita Mindset Nyalah Sesuatu Yang Berdiri Tegak Segala Macem Itu Bisa Dapat Busa Ati Tapi Kalau Construction Nya Yang Sesuatu Yang Firm Tapi Dia Lemperk Itu Pakailah Busa Pakailah Apa Nama Dacron Pes Dan Kalau Mau Langsung Pake Dacron Pes Tanpa Pake Si Apa Itu Namanya M33 Tadi Sudah Bisa Gitu Ya Tadi Kembali Lagi Ke Style Style Tas Atau Pouch Tapi Kalau Mau Ditambahin Dengan T103 Atau Busa Ati Atau Busa Form Atau Itu Aku Lebih prefer Dikasih M10 Dulu Kantun Jepang Dibanding Dia Langsung Dikasih Busa Ati Apalagi Kalau Yang Pake Dis Leng Gitu Aduh Jangan Ya Nanti Kuning Kuning Terus Kalau Mau Pake Bu Ada Berjurus Banyu Apakah Spesifikasi Kain Yang Khusus Untuk Masing-masing Itu Bu Tidak Ada Spesifikasi Kain Untuk Masing-masing Karena M10 Sampai Dengan M80 Aku Baru Tahu Tadi Ketemu Sama M80 Itu Menerujuk Keketebalan Atau Level Kekakuan Dia Itu Aja Jadi Apakah M10 Harus Dikasih Ke Enggak Itu Tergantung Selera Kita Tergantung Jenis Modal Tasnya Kalau Mau Bikin Pouch Dari Katun Jepang Yang Kita Tidak Mau Ngasih Apapun Lagi Sebagai Bahan Itunya Cukup Pake M Mau Ngebentuk Itu Pake M70 Atau M80 Atau M33 Tangerin Super Top Itu Sudah Bisa Membentuk Tapi Kalau Misalkan Mau Bikin Kain Tas Yang Modal Total Tapi Dia Ngebentuk Dan Dia Jelas Butuh Busa Ati Untuk Membentuk Konstruksinya Itu Konstruksinya Biar Dia Form Atau Busa Pet Itu Tadi Ya Kasih M10 Jadi Tidak Ada Hubungan Antara Kode-kode Ketebalan Starflex Dengan Jenis Kain Yang Kita Pilih Tidak Harus M10 Pake Baby Canvas M33 M33 Pake Kartun Jepang Tidak 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 Kamu Mau Memfusikan Dia Sebagai Apa Dan Tidak Menjadi Bentuk Seperti Apa Bentuk Jadinya Itu Lebih Kesitu Bagaimana Cara Biar Pelapis Oke Sini Sudah Sudah Jadi Begitu Ya Sementara Sudah Terjawab Beberapa Pertanyaan Dari Tadi WAG Oke Itu Tadi Ada yang Tanya Lamp semprot Kayak Apa Nih 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 Lamp semprot Kayak Gini Oke Terus Apalagi Ya Saya Kemarin Akhirnya Pake Lamp semprot Dulu Baru Disetrika Hahaha Entah Nih Boleh Gak Gitu Gue Ya Boleh Tapi Ya Emang Udah Dilem Semprot Ngapain Disetrika Lagi Saudara Eh Oh Maksudnya Itu Ya Bahannya Dulu Disetrika Biar rapi Gitu Baru Disemprot Ya Nah Jelas Kalau Pakai Ini Dikasih Ini Dikasih Stablet Ya Saudara Oke So far Jadi Jadi Gitu Aja Dik Kayaknya Sudah Selesai Tadi Ini Dengan Bun Saya Kan Pakai Tas Talikur Kalau Dikasih Inner Flanel Gimana Menurut Bunda Yuk Oke Sibah Tas Gini Mau Ngasih Flanel Atau Busa Ati Atau Apapun Kembali Kita Pakai Jenis Bahan Pelapis Yang Mana Busa Atau Stablet Kain 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 Apapun Itu Bukan Soal Apakah Bahan Luarnya Seperti Apa Bukan Lebih Soal Tapi Lebih Mau Ngebentuk Seperti Apa Kalau Lempek Ya Tadi Model Dakron 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 Fresh Kalau Mau Ngebentuk Tadi Busa Ati Dan Segala Macamnya Seperti Itu Jadi Kalau Mau Talikur Terus Talikur Itu Menurutku Agak Tebel Malah Sebaiknya Jangan Dikasih Flanel Kalau Dimesalkan Tote Biasa Gitu Ya Atau Seling Bentuk Mas Cakepnya Kasih Busa Ati Jadi Dia Ringan Talikur Aku Pernah Megeng Apa Itu Kayak Rajutan Gitu Kan Dia Agak Berat Sudah Agak Berat Terus Habis Kasih Flanel Jadi Mending Kasih Busa Begitu Oke Selamat Matenu Masih Belajar Bikin Suka Bingung Pake Pelabis Apa Kalau Pengen Bikin Sampel Pelabis Ini Tadi Aku Jawab Oke W Aja Nanti Kalau Bisa Aku Bantu Aku Bantu Oke Kayaknya Sudah Cukup Segitu Saja Sudah Satu Jam Sembilan Menit Terima Kasih Sudah Menyimak Live Ini Insya Allah Kalian Kalau Ada Request Mau Aku Live Apalagi Atau Video Apa Silahkan Di Kolom Komentar Di Chat Nanti Aku Ini Ini Belum Ini Harusnya Aku Langsung Dijawab Ini Oke Semoga Tutorial Kebiasaan Semoga Semoga Live Ini Bermanfaat Jangan Kalau Lupa Silahkan Disimak Lagi Atau Lihat Di Video Kudua Yang Sudah Aku Bikin Udah Lampau Aku Masih Belum Segendut Ini Kalau Kalian Pengen Belajar Jutan Aja Di Playlist Ku Yang Untuk Kaju Tentu Pemula Kalau Mau Bikin Tas Insya Allah Aku Sedang Apa Apa Under Proses Bikin Beberapa Tas Apa Itu Namanya Backpack Untuk Aku Masukkan Di Channel Kuyang Ayaran Tutorial DIY Dan Itu Nanti Aku Akan Coba Maka Itu Tadi Apa Namanya Yang Bahan Itu Dan Lem Tadi Mau Aku Coba Nanti Aku Review Terima kasih Juga Sudah Menyimak Mbak Eri Dan Teman Semuanya Maaf Tidak Bisa Mention Satu Satu Sampai Ketemu Di Videoku Atau Berikutnya I love you Stay safe Semoga Selalu Sehat Dan Selamat Happy Berkreasi Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you I love you Maafkan Kalau salah Salah Kata Aku End Life Ya